Masa saya yang sudah Keluasan tahun mengabdi Saya disalib sama murid saya Murid saya lalas Sedangkan saya enggak Apa itu enggak beban mental Buat saya Gitu lho Pak Terus kami intinya minta kembali Ke Ibu saja Daripada P3K ini terjadi kesemrawatan Kalau memang Ibu masih ada Dimungkinkan kita kembali Kembalikan saja ke Indok Percuma nanti kalau misalkan kita ditempatkan Sudah tua-tua Mengurbankan ke keluarga Katanya Mendikut ingin mengangkat Dharga martabat ekonomi keluarga Tapi di sisi lain Kita mengurbankan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Di channel Sahabat Bigiprin Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai Rafat Ataupun juga RDVU Rapat dengar pendapat umum Yang dilaksanakan oleh Komisi 10 DVRRI Dengan pendidik dan juga tenaga kependidikan Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan Yang baru bergabung pertama kali Menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Mendapatkan informasi Informasi terbaru Terupdate Seputar CVNS Maupun juga PTJK Baiklah Kita simak saja Langsung dari Gedung DVRRI Melalui Komisi 10 DVRRI Teman-teman bisa saksikan Terima kasih waktunya Disini saya akan fokus Untuk yang PG Untuk yang PG Ternyata mengalami banyak masalah juga Dari yang pertama Itu banyak guru yang sudah PG Ditempatkan di luar daerah perwenangannya Baik Tolong yang belakang dimatikan Itu mikropen yang masih Silahkan Di luar wilayah Luar daerah perwenangannya Bahkan banyak yang ditempatkan Di luar kabupaten Maupun di luar provinsi Itu yang luar biasa Disini buat kami Karena apa? Karena realitanya Seperti saya pribadi Ini disini Sebagai salah satu korban Saya punya Induk Saya punya sekolah Induk disini Tempat saya Tapi setelah ada pengetaan Saya harus tergeser disini Bahkan tempat Induk saya ini Diisi oleh orang yang non-K2 Dan di luar Induk Padahal jelas Di sekolah Induk saya itu Hanya saya saja yang honorer Bahasa Inggris Ini Yang luar biasa lagi Saya ditempatkan di Parigi Bapak Parigi Wah makanya Padahal saya di Pati loh Pak Pati jauh tengah Di luarkan di Parigi Luar biasa kan Gajinya sama gak? Gak tau juga Bapak Ini gajinya sama Apa beda ini nanti Seperti itu Itu yang luar biasa disini Di permintaan Pak Eldino Makanya Pak Terus ini tadi Pak Yang luar biasa lagi Saya tadi sudah komunikasi juga Dengan Kementerian Putri Stek ya Pak Bagian pendataan Tanugroho Tadi saya sudah langsung komunikasi Sama beliau Beliau menyampaikan langsung ini tadi Jadi beliau menyampaikan Sama saya Memang mengakui Penarikan cut up Dan produk 2021 ini Per 31 Desember 2021 Padahal Saya memang pindah Di sekolah Induk saya itu Per 1 Januari 2022 Kalau dihitung dari sekarang Saya sudah 9 bulan ini Mau di Induk saya Kalau di Induk saya Tiba-tiba ditempati Dari orang lain Ya kan? Tadi yang bukan non-K2 Kemudian bukan Induk saya Terus saya dibuang kemana ini nanti Dibuang ke Tarigi tadi Atau kemana Padahal saya sudah pindah Induk loh Ya kan? Seperti itu Itu kasus yang realnya Pak Ini buat saya Nah Makanya Itu yang pertama Yang kedua lagi Bapak Saya sudah komunikasi juga Dengan Kabupaten saya Dari pihak Kabupaten Menyampaikan Bahwa Kewenangan itu Semuanya dari pusat Karena aplikasi memang Dari Kemendik Buterstein Ya kan? Nah ini tadi Kami sampaikan ke sana Beliau menyampaikan Sebetulnya itu bisa Bisa diatur lah Bu Maksudnya selama daerah Ada komunikasi Itu bisa Tapi realnya kan Banyak daerah-daerah Yang istilahnya Udah lah Udah gak ada namanya Di pemetaan Ya udahlah Gak usah kita ngurusin Seperti itu kan Pak Kasus saya ini Yang paling utama Terus dilanjutkan lagi Ini yang kami harapkan Adanya perubahan Data cut up Dapodik Bapak Sebaiknya diambilkan Cut up yang terbaru Paling tidak Per Juni 2022 Inilah Jangan diambil Per 31 Juni Eh 31 Desember 2021 Terlalu panjang kan Kalau diambilkan dari itu Terus Kemudian sebab Apabila menggunakan Data cut up Dapodik yang lama Akan menyebabkan Banyak masalah ini Bapak Bukti nyata Ini untuk yang P3K Tahap 1 dan 2 Ini yang perlu kami sampaikan Banyak sekolah Yang formasi Sudah penuh gurunya Tapi masih juga Diisi oleh P3K baru Sehingga mau tidak mau Sekolah itu harus menerima Meski tidak dapat jam Dan mereka harus Mengambil ke sekolah Yang lain Padahal Untuk dapatkan TPG minimal Harus mengajar 12 jam Di sekolah indoor Padahal jelas SK P3K itu Di kontrak Tidak boleh Mutasi Terus bagaimana Nasib mereka Apakah memungkinkan Nanti akan diputuskan Kontraknya Itu yang jadi Pertanyaan kami Kemudian selanjutnya Tidak hanya itu Banyak juga P3K yang sudah Loles Dan tahap 2 Ditempatkan Di sekolah-sekolah Yang sudah Dimajar Sehingga Pejabat daerah Juga merasa Kebingungan Di sini Harus dikemanakan Mereka Padahal jelas Itu tadi Sudah disampaikan Bahwa surat Perjanjian kontrak P3K tidak bisa Dimutasi Berarti secara Tidak langsung Di sini kan P3K Sebetulnya Malah Bukan menyelesaikan Masalah Tapi justru Menambah masalah Kalau Di Induk Ada kosong Kenapa Kalau dipersulit Seperti itu Itu loh Parah lagi Bahasa Inggris Bapak Banyak teman-teman kami Yang hanya mempunyai Sertifikat Bahasa Inggris Lisensi Bahasa Inggris Menginduk Di SD Itu yang luar biasa Mau tidak mau Karena tidak linier Mereka ketika Dapar P3K Harus dapar Di SMP Atau SMA Ya kan Akhirnya mereka Tidak punya Induk Ini tadi Tidak punya Induk Mau tidak mau Mereka dibuang Dimana-mana tadi Ada yang di Papua Dimana-mana Saya saja yang punya Induk Dibuang di Parigi Apalagi yang tidak punya Induk Ya apa tidak Bapak Nah Ini buat permahaman saja lah Saya cukupkan Sekian saja Ya Pak ya Terima kasih Untuk waktunya Saya Tanya saya mau tanyakan langsung Saya kira Ibu Kalian nasional Sekarang Berkaitan dengan diri Tanya kita dengar Seperti ini Nah ibu sendiri Induknya di Negeri Negeri Atau di swasta Di sekolah negeri Pak Di sekolah negeri Iya Di sekolah induk negeri saya Nah Ibu bisa mengidentifikasi Dimana letak ini Letak persoalan Kesalahan itu ada dimana Merti kalau misalnya Tidak di ibu Tidak Ibu kasih tahu Penjelasan Untuk kami Tahu persisnya Identifikasi persoalan Ibu Sudah Pak Kalau mau disampaikan Di slide saya Di slide GTKNK Ada Ada di situ Secara tertulis Nanti Termasalah Masalahnya Masuk Setelah Terburu Siap Tadi sudah disampaikan Semua Dari kawan-kawan Guru passing grade Dan yang belum lalas Terus sama PGRI Saya hanya menambahkan saja Bahwa Saya Kami Ya Intinya Mendukung Mendukung Kansus Supaya Supaya Timbun nanti Payam hukum Yang Menaungi Terutama Guru yang lulus Passing grade Yang tidak Mendapatkan Formasi Kalau yang Gini Bapak Anggota Dewan Tentunya Untuk Pengangkatan Guru Honorer Itu kan Ada tahapannya Selesaikan dulu Yang passing grade Maaf Tanpa mengurangi Rasa hormat Sama yang Yang belum lulus Passing grade Kita yang belum Yang sudah Passing grade Masihnya Belum jelas Nanti ada Observasi Observasi Itu sistem Sistem itu Tidak manusiawi Bapak Tidak Katanya tadi Mas Dede Bila Ayah Bosiknya Artis Bisa jadi Anggota Dewan Kita ini Sarjana 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 pendidikan Kita Kuali Kepetensi Kepetensi Di bidang itu Kita bisa Mendidik Anak bangsa ini Masa saya Yang sudah 10 tahun Lagi Saya Sama murid Saya Itu Murid Saya Lelos Sedangkan Saya Enggak Apa Itu Enggak Bepan Mental Buat Saya Itu Loh Pak Terus Kami Minta Kembali Ke Induk Saja Daripada P3K Ini Terjadi Kesemrawatan Kalau Memang Induk Masih Ada Dimungkinkan Kita Kembali Induk Kembalikan Saja Ke Induk Percuma Nanti Kalau Misalkan Kita Dutempatkan Sudah Tua-tua Mengorbankan Keluarga Katanya Mendikut Ingin Mengangkat Harkat Martabat Ekonomi Keluarga Tapi Di sisi Lain Kita Mengorbankan Jelas Tidak Mungkin Itu Aja Bapak Terima Kasih Begini Ini Kawan-kawan Saya pikir Udah Ingin Juga Menyampaikan Pendapat Kita Semua Sudah Dengarlah Sudah Nanti Kan Ada Tertulis Maaf Karena Kalau Saya Buka Nanti Yang Belakang Minta Lagi Dari Sebentar Ya Karena Tadi Saya Bilang Sampai Setengah Tiga Saya Maksimalkan Sampai Jam Tiga Tapi Giliran Ini Kawan-kawan Yang Menyampaikan Tujuh Ya Saya Naikin Sampai Jam Tiga Kita Sudah Mendengar Semua Dan Tentu Kita Turut Perhatikan Pasti Sedih Pasti Juga Ada Rasa Tidak Nyaman Kami Pun Juga Merasa Tidak Ada Yang Bisa Membuat Sebuah Penilaian Terhadap Apa Yang Sudah Kita Perbuat Kompetensi Kita Mengajar Atau Juga Kayak Bang Andreas Sudah Belasan Tahun Dari Politisi Mungkin Kalau ikut Tes Komputer Belum Tentu Lulus Belum Tentu Kenapa Karena Makin Ada Hal-hal Yang Kita Tidak Mengelasai Tes Komputer Bukan Berarti Bahwa Terus Bang Andreas Menjadi Kedera Pemerintian Tidak Saya Harus Menyampaikan Sebelum Kedera Kami Di Komisi 10 Ini Juga Sudah Agak Rudet Bahasa Sunda Perudet Dengan Permasalahan Yang Ada Maka Kami Kemudian Menyampaikan Ini Harus Kita Berbicara Lintas Komisi Dan Kita Semua Sudah Kita Tawarkan Kada Kawan-kawan Kita Sangat Ini Menjadi Pansus Saya Sendiri Tanggal 19 Agustus Atas Pujuan Daripada Teman-teman Sudah Menulis Surat Kepada Pimpinan DPR Untuk Membuat Rapat Gabungan Bersama Ya Dengan Komisi 2 Komisi 8 9 Dan 10 Yang Intinya Adalah Kami Merasa Dan 11 Kementerian Keuangan Karena Rapat Gabungan Itu Penting Dilaksanakan Karena Satu Program Seleksi Satu Juta Guru P3K Yang Diterbitkan Kemendikbud Pada Akhir 2020 Sampai Saat Ini Masih Menyesakan Masalah Terkait Anggaran Dan Formasi Guru Dan Terangga Kependidikan Yang Kedua Kebijakan Seleksi Kementerian Lembaga Maka Permasalahan Yang Ditimbulkan Tidak Dapat Hanya Ditangani Oleh Kemendikbud Tristek Untuk Itu Diperlukan Pembahasan Dengan Kementerian Lembaga Terkait Pansel Nas Seleksi P3K Yaitu Kemen Pan RB Kemen KURI Kemen Dagri RI Dan BKN RI Yang Ketiga Rapat Kerja Gabungan Diperlukan Agar Terjadi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Guru P3K Yang Telah Lurus Seleksi Dan Mengantisipasi Seleksi Guru P3K Tahun 2023 Sehubungan Dengan Hal Itu Kami Minta Pertujuan Saudara Ketua DPR Agar Komisi Sepuluh Dapat Melaksanakan Rapat Gabungan Dimaksud Ini Tanda Tangan Saya Lalu Kemudian Kami Juga Melakukan Komunikasi Lobi Lobi Dengan Pimpinan DPR Dari Komisi Dua Karena Komisi Dua Membawai Kemen Pan RB Kemen Dagri Termasuk Juga Dengan Pimpinan Komisi Sembilan Delapan Delapan Itu Urusan Keagaman Sembilan Urusan Tenaga Kesehatan Empat Urusan Penyuluh Pertanian Dan Sebagainya Pertanakan Dan Lalu Kemudian Nanti Ada Masuk Lagi Yang Lain Dan Pimpinan Komisi Dua Sudah Menulis Surat Kepada Kepada Pimpinan DPR Bersama Ini Kami Sampaikan Dengan Hormat Menindah Lanjuti Hasil Pertemuan Informal Antara Pimpinan Komisi Dua DPR Dengan Pimpinan Komisi Empat Pimpinan Komisi Delapan Pimpinan Komisi Sembilan Dan Pimpinan Komisi Sepuluh DPR Yang Ketulah Saya Hadir Karena Ini Adalah Follow up Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Yang Dilaksanakan Tanggal 23 Agustus 2002 Membicarakan Permasalahan Langkah Penyelesaian Tenaga Honorer Secara Menyeluruh Telah Disepakati Bahwa Pimpinan Komisi DPR Bersama Para Pimpinan Komisi Empat Sembilan Dan Sepuluh Akan Melakukan Pertemuan Konsultasi Dengan Pimpinan DPR Sembilan Dengan Hal Tersebut Kami Mahal Perkenan Pimpinan DPR Untuk Mengagendakan Pertemuan Sebagai Nadi Maksud Jadi Ini Dikirim Oleh Dokter Haji Amat Dolikurnia Tanjung Komisi 2 Nah Saat Ini Tentu Kita Masih Menunggu Karena Kalau Pansus Itu Harus Yang Mimpin Pimpinan DPR Karena Beda Lintas Jadi Apa Yang Disampaikan Bapak Dari Ibu Memang Harus Kita Selesaikan Lalu Pansus Tapi Dimulai Dari Kami Audiensi Dengan Pimpinan DPR Sampai Saat Ini Update Terakhir Yang Saya Dapat Kami Belum Dapat Jadwal Untuk Bertemu Dengan Pimpinan DPR Jadi Mohon Bapak Dan Ibu Semangat Kita Sama Semangat Kita Ingin Melakukan Mengurai Benang Pusuk Dalam Calut Marut Ini Tapi Tidak Bisa Hanya Komisi 10 Itu Sebabnya Apa Yang Bapak Ibu Sampaikan Tadi Akan Mendorong Kami Untuk Mempush Dan Menegiat Tapi Saat Ini Bualanya Tentu Kita Minta Waktu Pimpinan DPR Untuk Memimpin Rakyat Ini Pandangan Dari Saya Saya Persilahkan Kawan-kawan Untuk Memberikan Tambahan Pak Elino Pimpinan selamat menikmati